Halo selamat pagi semuanya pecinta tanaman hias ini saya sekarang lagi senang banget dengan tanaman ini namanya tanaman Wijayakusuma kepiting ya ini yang kepiting, terus ini yang fishbone atau sering di Indonesia dikenal dengan nama tanaman Wijayakusuma keris, kalau di luar fishbone kayak tulang ikan ya bentuknya fishbone terus yang ini juga tanaman Wijayakusuma tapi ini bunganya agak besar kalau yang pertama ini ini bunganya kecil-kecil merah ya ada yang merah, ada yang orange tapi ini saya kemarin order yang merah ini harganya Rp17.000 plannya segini dari tanaman hias Bogor ini nama pelapaknya, terus ini per plan juga Rp17.000 ini saya order dua kalau yang ini, ini paket promo ini Rp2.32.000 ini mudah dirawat tidak rewel dan cara penanamannya itu perawatannya hampir sama dengan kita merawat cactus yaitu media tanamnya itu bisa mix antara sekam bakar sedikit kemudian pasir malang terus tanah itu sudah ada ya komposisi seperti itu langsung kita beli dari online bisa komposisi media tanam seperti itu langsung bisa untuk menanam ini dan saya ini tempatkan di tempat di mana tanaman bisa mendapatkan sinar matahari pagi disiramnya kalau saya sehari disiram sehari enggak tanamannya mudah dirawat dan bunganya cantik ya perbedaan dengan epifilum yang dari lokal itu kalau lokal wangi dan besar maksud saya dibandingkan yang ini ya lebih besar yang lokal dan harum kalau yang lokal kalau ini lebih cantik bunganya lebih kecil tapi warna-warnanya juga lebih menarik cuma enggak ada bau harumnya kalau yang kepiting dari luar ya oke ini akan segera saya tanam hanya sekedar mereview tanaman hias Wijaya Kusuma kepiting dan fishbone atau yang seperti tulang ikan ini oke terima kasih happy growing happy gardening bye